Ya, haleluya, haleluya. Shalom. Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Perianto Zamasih. Dan pada kesempatan ini sekali lagi boleh bertemu dengan Bapak Muhammad Kacek. Dan kita akan berbincang-bincang dengan hambanya yang luar biasa Tuhan pakai pada saat ini. Karena beliau kita kenal adalah seorang mantan muslim yang taat ya. Di mana kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian hamba Tuhan ini sebelumnya. Dan dia sampaikan dan memang benar-benar sesuai dengan kenyataan bahwa beliau adalah seorang mantan muslim. Yang lahir dari keluarga muslim yang taat, yang dimana itu lahirnya di Ciamis gitu loh. Dan di sana kita saksikan, kita dengarkan sesuai dengan kesaksian Pak Muhammad Kacek sebelumnya. Bahwa di daerah Ciamis itu adalah daerah yang memang sungguh-sungguh Islamnya taat kepada ajaran agamanya begitu loh. Dan itu sebabnya oleh karena saat ini kita kenal dengan Pak Muhammad Kacek sebagai seorang penginjil. Tentunya kita pasti akan bertanya-tanya bagaimana prosesnya seorang Muhammad Kacek yang dulunya seorang Islam dan pada akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus. Bahkan yang memberitakan injil kemana-mana bahkan lewat sosial media begitu banyak kesaksian dan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya Muhammad Kacek. Dan pada saat kesempatan ini kita akan langsung tanyakan kepada Pak Muhammad Kacek kira-kira bagaimana proses Bapak Muhammad Kacek boleh menjadi seorang pengikut Kristus. Silahkan Bapak Muhammad Kacek. Halo, salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya dapat berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Prianto dari Sumatera. Saya senang sekali Pak Prianto Jamasi saya bisa berbincang walaupun kita tidak berjumpa secara fisik tapi kita berjumpa melalui dunia maya. Jauh di mata dekat di hati. Jauh di mata dekat di hati. Nah itu dia yang utama, yang penting kita dekat di hati, selalu bersama gitu kan. Nah baik dalam kesempatan ini saya ingin menyaksikan bagaimana sih seorang mantar, saya seorang dulu pernah mengajar di masjid, mungkin kalau bahasa sekarangnya ustad, saya seorang haji, bisa terima Yesus. Nah jadi perjalanannya begini. Dulu saya setelah pulang hajian dari Arab ya, setelah saya mengetahui bahwa Ka'bah itu batu hitam. Nah saya pulang ke Indonesia, ada seorang hamba Tuhan yang sudah berkenalan dengan Bapak saya waktu Bapak saya sakit keras. Bapak saya sudah berobat kemana-mana, ke dukun, ke kiai, ke dokter, tidak kunjung sebuah. Bahkan dokter sendiri sudah angkat tangan, tidak sanggup, tidak ada obatnya untuk menyembuhkan Bapak saya. Bapak saya sudah bertergeletak di high school, sudah tidak bisa makan, minum pun tidak. Nah dengan kejadian itu Bapak saya seorang kiai, mempunyai murid namanya Pak Kasman. Pak Kasman ini punya kenalan seorang kondeta Gultom. Nah Pak Kasman dengan Pak Gultom itu datang ke rumah Bapak saya, menawarkan kesembuhan melalui doa. Ini yang menarik. Bahwa Pak Kasman dengan Pak Gultom ini menawarkan kesembuhan melalui doa di dalam nama Yesus. Bapak saya yang pertama menolak, tidak mau menerima bahwa Yesus itu sebagai penjurus sama. Sampai dengan sabarnya Pak Gultom datang ke Bapak saya, Pak Kasman, sabar bolak-balik datang terus sehingga hari ketiga Bapak saya menerima, mau didoakan. Didoakanlah sekali, kedua kali, dan ketiga kali. Jadi, Bapak saya setelah didoakan ada perubahan. Yang pertama bila mak minum, bisa makan mak biasa, terus bangun, duduk, dan sebagainya. Nah, itulah tahun 2000 Bapak saya langsung disembuhkan Tuhan dari sakitmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa Tuhan Yesus. Nama Yesus itu ada kuasa dan ajaib. Bapak saya yang tadinya tinggal menunggu hari untuk meninggal, kata para medis. Tapi dengan doa dalam nama Yesus, Bapak saya disembuhkan. Oke, Bapak saya sudah sembuh tahun 2000. Kemudian, Bapak saya tahu karakter saya, seorang hari. Bapak saya tidak berani menginjili saat secara langsung. Bapak saya juga waktu itu tidak mengakui bahwa Bapak saya itu menjadi seorang Kristen. Cuma Bapak saya itu hanya menjadi pengikut Yesus. Bukan pengikut agama Kristen. Nah, singkat cerita Bapak saya datang ke rumah saya, nginep di rumah saya. Mereka itu masak, segala macam di rumah saya. Selama itu saya tidur, cuek-cuek aja saya tidur. Begitu jam 2 saya bangun. Biasa sudah, saya terbiasa sholat tahajud. Jam 2 malam itu sholat tahajud. Biasa dikir, baca-baca ayat-ayat Quran. Nah, sayang aneh kenapa Bapak Gultom dan Bapak saya itu tidak tidur gitu. Singkat cerita, paginya itu ngomong ke saya, Bapak saya. Aji, ada acara enggak hari ini? Kata saya, tidak Pak. Kenapa? Aduh gitu. Kalau enggak ada acara, kita main dulu ke Bandung. Kata Bapak saya. Saya bilang, wah Pak enggak punya ongkos. Uang dari mana? Oh, jual apa-apa juga belum laku. Udah, enggak usah dipikirin soal ongkos biar Bapak yang tanggung makan dan sebagainya, kata Bapak saya. Nah, setelah itu Bapak saya dibawa lah naik mobil. Perjalanan dari Ciamis Selatan ke Bandung itu, dulu perjalanan bis itu sekitar 6 jam, 7 jam lah. Selama 7 jam itulah, kebetulan Pernita Gultom duduk berhentihan dengan saya, 1 jam. Pak Gultom itu nanya tentang keselamatan. Pak Gigi, saya mau nanya nih tentang keselamatan di dalam Islam itu apa? Saya bilang, keselamatan di dalam itu ya harus masuk Islam. Berdua kalimat sahadat, itu yang diyakini bahwa dulu Islam itu masuknya, Islam masuk sorganya itu dengan dua kalimat sahadat. Terus apa arti dua kalimat sahadat? Saya bilang bersaksi, tiada Tuhan sering Allah dan mengakui Muhammad utusan Allah. Begitu. Nah, baik kalau begitu. Nah, apakah yakin Ahmad itu bisa menyelamatkan? Nah, saya ingat ketika di pesantren dulu diajarkan, nanti orang akan berbondong-bondong mencari sahadat. Nabi Adam, aku tidak bisa menyelamatkan karena pernah berdosa, jatuh ke dalam dosa. Terus ke Nabi Ibrahim juga, aku pernah menghancurkan kaumnya, yaitu kaum Namrud. Terus ke Musa juga pernah menghancurkan kaum. Yang terakhir katanya, Nabi Muhammad ini bisa memberikan sahadatul udmah. Nah, itu masih teringat sampai sekarang. Yang akan memberi sahadat di hari kiamat itu, Muhammad waktu itu. Nah, setelah saya pelajari lama-kelamaan tidak ditemukan bahwa Muhammad akan turun lagi, tidak ditemukan nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran, nah, tidak ditemukan Nabi Muhammad bangkit lagi dari kematian. Nah, disitulah saya berpikir. Berarti yang benar di hadapan Allah itu, namanya Isa Al-Mahsiz. Nah, saya ingat lagi di dalam Al-Quran, berkata bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah Taurat dan Inji. Sebagaimana dikatakan surat 3 Al-Imran, ayat yang ketiga. Bisa ditampilkan nggak ayat itu? Halo, Pak Pernita. Oke. Jadi surat Al-Imran, ayat 3 dikatakan. Halo, Pak. Halo. Gimana, Pak? Bisa tampil nggak? Bisa tampilkan ayat nggak di situ? Oh, nggak bisa, Pak. Belum. Nggak bisa, oke. Nggak apa-apa. Saya cerita. Jadi begini ya, saya ceritakan aja melalui mulut. Bahwa surat Al-Imran 3 itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitabak bilhaqim saddiqolimabaina yadaihi wa'anjala tawrata wal-injiru. Begitu. Yang artinya, Allah telah menurunkan Al-Kitab. Dan kebenarannya di dalam Al-Kitab. Serta dibenarkan Al-Kitab. Yaitu Tawrat dan Injil. Ketika kita mengetahui bahwa Allah menurunkan Al-Kitab dan dibenarkan Al-Kitab itu oleh Allah, maka kita wajib hukumnya mengikuti Al-Kitab itu. Karena di dalam Al-Kitab itu dijelaskan juga oleh Al-Quran. Surat Al-Ma'idah, surat 5 ayat 46. Di dalam Tawrat dan Injil itu ada petunjuk cahaya yang menerangi. Petunjuk cahaya yang menerangi kemana? Yaitu kepada jalan yang lurus. Jalan untuk bertakwa. Jadi petunjuk jalan bertakwa itu adanya di dalam Tawrat dan Injil. Kemudian saya tersadar, apa yang saya lakukan dulu sebelum percaya Yesus, ini yang membuat saya punya keyakinan. Saya percaya Yesus. Setelah Bapak saya disembuhan dari sakit, itu yang utama. Yang kedua, saya tidak menemukan nama Nabi Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Yang kedua, saya tidak menemukan rukun Islam, sahadat, sholat, jakat, puasa, dan haji. Saya tidak temukan di situ. Saya berpikir, dari mana ini adanya? Ternyata saya teringat bahwa rukun Islam itu adanya bukan di Al-Quran. Tetapi di kitab kuning. Nah, kitab kuning seperti ini nih. Nah, ini kan di sini ada rukun Islam. Rukun Islam. Artinya, di sini yang dikatakan sahadat, sholat, jakat, puasa, dan haji di sini. Jadi, melakukan sahadat, melakukan sholat, membayar jakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji ke Mekah itu, bukan dari Al-Quran yang secara rinci, tapi dari kitab kuning ini. Nah, kitab kuning ini, karangan seh Nafawi Al-Bantani majhabnya Imam Sapi'i. Nah, ini jelas pengarangnya, jelas majhabnya, jelas yang mengajarnya, yaitu Sapi'i. Ini ajaran Imam Sapi'i. Nah, ini di covernya jelas. Di cover depan ini, jelas tertulis, seh Nafawi Al-Bantani. Nah, saya sadar, makanya saya sangat bersyukur, puji Tuhan, saya sekarang sudah mengenal Yesus. Jadi, saya terlepas dari kitab karangan ini. Inilah yang buat saya mau terima Yesus, setelah saya menyadari bahwa rukun Islam tidak ada di dalam Al-Quran. Setelah saya menyadari bahwa kitab kuning ini adalah karangan seh Nafawi, bukan dalam Al-Quran. Kalau sekarang orang mengatakan bahwa sholat lima waktu itu dari Al-Quran, ya silakan saja sanggah dan tunjukkan ayatnya. Silakan saja sanggah Muhammad KT dan tunjukkan ayatnya. Kalau memang sholat lima waktu itu ada di Al-Quran. Begitu. Nah, inilah yang membuat Muhammad KT bergelora, menggebu-gebu, ingin melepaskan saudara-saudara kita juga yang masih kegelapan, yang masih tersesat. Artinya masih menanyakan jalan yang lurus. jadi di dalam Islam ini setiap selat lima waktu itu saat semalam menanyakan jalan yang lurus yang berbunyi, ihdinas sirotoh mustaqim tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. jalan yang lurus yang mana? Jalan yang lurus yaitu yang mencapai kepada Allah. Dimana ayatnya? Yaitu di surat Al-Juhruf ayat 6 saat dijelaskan, mengikut Isa adalah jalan yang lurus. Tapi saya ketika dulu jadi ustad, sirotoh mustaqim itu rambut di belah 7 rambut di belah 7 bukan Bukan Isa Al-Masih jadi dialihkan supaya tidak ke Isa Al-Masih sementara Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih lah jalan yang lurus. Itulah setelah saya belajar Al-Kitab di Bandung setelah saya membuka Al-Kitab ditemukanlah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Maka saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang masih beragama Islam ayo kita mengikuti Yesus dan jalan yang lurus itu ada di dalam nama Yesus. Di dalam ajarannya Yesus ajaran kasih. Jangan melihat agamanya memang banyak juga yang di agama Kristen yang duniawi yang masih menyombongkan diri yang masih bermegah-megah dengan harta duniawi memang banyak orang Kristen juga. Makanya banyak orang Kristen kepahitan karena melihat sisi manusiawinya yang melihat setelah kagingannya di dalam Kristen makanya banyak yang lari jadi mu'alap justru lari jadi mu'alap malah tambah kegelapan masih merabah-rabah Wallahu'ala ya jadi melepaskan jalan yang lurus yang sudah tertulisnya juga dibenarkan oleh Allah dijelaskan jalan yang lurus itu Isa al-Masih bukan rambut di belah tujuh tidak ada ayatnya di Al-Quran rambut Sirotul Mustaqim itu rambut di belah tujuh tidak ada itu mah dongeng para kiai aja untuk mengalihkan perhatian supaya jangan percaya Yesus dan Alkitab hadis dan fikih pun juga sebenarnya pengalihan perhatian supaya jangan kepada Alkitab maka sama sekali Alkitab itu dipegang saja haram orang megang Alkitab aja sudah dikatakan murtad belum saking ditakut-takutin ya gak boleh Alkitab ternyata setelah baca Alkitab wah luar biasa ada kebanaran ada jalan yang lurus ada keselamatan ada jaminan masuk surga sementara di dalam Islam tidak ada jaminan masuk surga adanya walahu alam artinya hanya Allah yang mahat tahu mendingan kalau kita sudah ketemu Allah bisa memastikan tapi belum ketemu Allah bagaimana mengandalkan hanya Allah yang mahat tahu nah inilah yang kira-kira yang proses perjalanan pertanyaan Yesus jadi menemukan kebenaran ada di dalam Yesus ya di dalam Alkitab tidak ada Al-Quran mengatakan bahwa kitab hadis dan fikir jementias dibenarkan oleh tidak ada yang jadi saya salam kepada umat yang masih beragama Islam berpikirlah selama masih ada kesempatan karena kesempatan tidak ada dua kali kita hidup itu satu kali jangan sampai mati dua kali hidup satu kali hidup kita harus dua kali mati satu kali kebenaran tidak ada di kitab lain hanya di dalam Taurat dan Injil itu dibenarkan oleh Allah tidak ada di dalam hadis dan itu nama Nabi Muhammad pun tidak tertulis Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di dalam Al-Quran silahkan cari kalau ada silahkan sanggah perkataan Muhammad KC ini kalau memang benar Anda Islam itu benar tunjukkan ayatnya jangan hanya menyalahkan gagal paham tapi Anda tidak menunjukkan ayatnya ini pesan Muhammad KC sanggahlah dengan akal berdimisi menunjukkan bukti ayat jangan menyanggah seperti anak orang gembala kambing berjanggot itu saja ya mungkin ini perjalanan proses kenapa Muhammad KC yang tadinya sudah santri haji pernah jadi ustad mengikuti Yesus dan mau dibaktif dibaktif tahun 2014 mendapat surat baptisan memang di Jakarta di Ketenongan begitu nah inilah perjalanan pertobatannya Muhammad KC dari kesesatan kepada jalan yang lurus dari menanyakan jalan jalan yang lurus menemukan jalan yang lurus yaitu di dalam nama Yesus Kristus Isa Al-Masih kalau menurut Al-Quran itu pun keterangan dari Al-Quran kiranya terima kasih terima kasih Pak puji Tuhan Pak jadi artinya bahwa proses yang benar-benar boleh dialami oleh Bapak Muhammad KC itulah yang mengubahkan Bapak Muhammad KC akhirnya boleh menjadi pengikut Kristus gitu loh jadi artinya bahwasannya benar-benar ya kita melihat bahwa Bapak Muhammad KC adalah seorang muslim yang taat tinggal di pondok pesantren pernah menjadi ustad dan akhirnya menjadi pengikut Kristus oleh karena alasan-alasan yang ada dan seperti telah disampaikan oleh Bapak Muhammad KC pada pertemuan kami kali ini dan itu sebabnya seperti apa yang disampaikan imbauan terakhir yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC biarlah kita semua ya siapapun yang boleh menonton video kami ini kiranya boleh menemukan jalan yang lurus karena jalan yang lurus itu sudah ada ya telah ada dan dia akan datang kembali untuk menjadi hakim bagi setiap manusia jadi setiap apapun yang telah kita lakukan selama di dunia ini hakimnya itu adalah Yesus Kristus gitu jadi terima kasih Pak Muhammad KC untuk kesaksian ini dan saya pastikan bahwa kesaksian ini pasti akan memberkati setiap yang mendengarkan kesaksian Bapak pada kesempatan hari ini terima kasih Pak saya close saya close dulu begini pesan saya bagi umat Islam jangan menyanyiakan kesempatan karena kesempatan itu hanya satu kali ini Muhammad KC menghimbau bukan memaksa bukan mengharuskan murtan tapi tolong yang ada di Al-Quran ini direnungkan dipikirkan karena kalau saudara sekali salah melangkah mati masuk neraka gitu kalau benar alamanya pasti kita masuk sorga oleh karena itu yang masih belum percaya Yesus segeralah selama ada kesempatan inilah pesan dalam pertemuan ini jadinya menjadi berkat dan menjadi menambah wawasan saudara terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Tuhan Was selamat menikmati